Petapa Gautama akhirnya menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya dengan praktek yang disebut dukara cariya tadi. Menyadari bahwa praktek itu ternyata tidak membawa atau menghantarkan pada pencapaian yang disebut pengetahuan yang lebih tinggi. Ataupun pencapaian pembebasan mibbana. Jadi beliau memahami dengan benar hal itu. Dan beliau menyadari, mengingat lagi ketika masih bayi tadi. Mencapai tingkat jana yang pertama. Duduk bermeditasi di bawah pohon jambu. Kemudian bayi sidrata ini mampu mencapai tingkat jana yang pertama. Jadi sekarang Petapa Gautama atau Bodhisatta ini ingat lagi terhadap apa yang pernah dia capai. Semua sama-sama Buddha selalu melewati dukara cariya. Tetapi Petapa Gautama, Bodhisatta Gautama ini menjalankan melewati dukara cariya ini yang paling lama. Dibandingkan Buddha-Buddha yang masa lampau. Beliau harus menjalankan selama enam tahun. Ketika menyadari itu, kemudian beliau merubah caranya, yaitu dengan jalan tengah tadi. Beliau menyadari bahwa harus melalui jalan tengah. Karena secara singkat, secara mudahnya, beliau ingat ketika masih menjadi seorang pangeran, beliau menjalani kehidupan yang mewah dan tidak pernah lepas dari kemewahan itu. Dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan yang sebut pengetahuan lebih tinggi, tidak mendapatkan pembebasan juga tidak. Mungkin muncul dalam pikirannya saja, tidak mungkin. Jadi hanya pada saat-saat terakhir saja, beliau kemudian menyadari bahwa beliau harus meninggalkan keduniaan, meninggalkan kehidupan rumah tangga. Setelah melihat orang tua sakit dan mati, kemudian melihat bertemu dengan seorang petapa tadi, baru menyadari seperti itu. Hingga mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Tetapi ketika meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjalin praktek kegara cari, juga tidak mendapatkan hasil juga. Itulah kemudian beliau menyadari bahwa dua hal ini tidak bisa dipraktekan, diikuti, dan hanya dengan jalan tengah yang akan bisa dilakukan. Ketika kemudian petapa gotama ini kemudian menjalankan setelah meninggalkan duka Raja Raya ini, kemudian harus memperbaiki kondisi kesehatannya terlebih dahulu. Dan akhirnya pada hari Purnama, bulan Wesak itu, beliau kemudian berlatih meditasi yang dalam satu malam itu akhirnya bisa direalisasikan. Tetapi ketika beliau ini duduk di bawah pohon bodi, beliau melakukan suatu ketetapan hati yang sangat kuat sebetulnya. bahwa beliau akan menjalankan praktek meditasinya ini dalam satu posisi itu. Beliau berketetapan di dalam upahnya Tasuta. Di situ disebutkan, Awasi satu adalah Biarlah itu hanya tersisa begitu. Kamang dengan penuh kehendak. Biarlah tersisa gitu ya. Biarlah tinggal, tacho adalah kulit naharu itu adalah otot yang menghubungkan tulang dan tulang. Kan ada suatu otot atau urat, istilahnya bahasa indonesianya apa ya. Kalau tanpa itu kita tidak bisa menggerakkan tangan. Kalau itunya uratnya itu patah. Kemudian, ati adalah tulang. Jadi, biarlah tinggal kulit, biarlah tinggal urat dan tulang saja. Sarire upah susatu mangsa lohidam. Mangsa adalah daging, lohidam adalah darah. Upah susatu adalah kering. Jadi, biarlah daging dan darah sarire yang ada di dalam tubuh saya ini, upah susatu, kering. Biarlah tinggal kulit otot dan tulang. Biarlah darah dan daging dan darah yang ada dalam diriku ini mengering. Kemudian ini dalam agak panjang, yang tang puri saminak dan selanjutnya ini, kita harus membacanya sebagai, tapi aku tidak akan mengendurkan, wirya saksan tanang bawisati, nak bawisati, saya tidak akan mengendurkan, wirya, wirya, usah, saya tidak akan mengendurkan, wirya atau usah aku ini, selama aku, selama aku belum mencapai, apapun itu, selama aku belum mencapai, sesuatu yang dapat dicapai dengan kekuatan, dengan usaha, dengan daya upaya yang dimiliki oleh seorang manusia. Jadi beliau berketetapan dengan kuat semacam itu, untuk mencapai kebudayaan. Nah itu diajarkan, bukan hanya beliau menjalankan, tetapi beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, bahwa kalau kita melakukan, apa, meditasi ini, untuk mencapai, pembebasan itu, bahkan kita harus berketetapan hati semacam itu. Maka cobalah, kalian juga ketika duduk bermeditasi ini, ketika menjalankan meditasi ini, kalian juga, cobalah melakukan suatu ketetapan hati, yang betul-betul kokoh, gitu loh, biarlah tinggal kulit, biarlah tinggal tulang, biarlah tinggal urat, biarlah daging dan darahku ini, di dalam tubuhku ini mengering, tapi aku tidak akan mengendurkan usaha, saya tidak akan mengendurkan usaha ini, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai pembebasan itu, sesuai dengan kekuatan yang sebetulnya dimiliki oleh manusia, bahwa kita itu memiliki suatu tenaga, suatu usaha, suatu energi untuk mencapainya di situ. Ya secara implisit Buddha mengatakan gitu sebetulnya, jadi kita itu sebetulnya memiliki potensi, untuk mencapai di situ, tapi kita harus memberikan usaha tanpa kendur, kalau kita memberikan usaha yang kendur, dimulai dengan usaha yang kendur, bagaimana kita bisa merealisasikannya, tentunya sulit gitu, ketika duduk meditasi ya betul dijalankan gitu, dengan sungguh-sungguh gitu, perhatikan kondisi kita ini, apakah kita dalam kondisi, masih ketika duduk itu masih dalam kondisi yang tegak, kalau kondisi kita sudah mulai melendut, mulai ngantuk, kan sudah saya kasihkan, beri instruksi gitu, apa yang harus dilakukan, bukan kemudian dengan ya, menuruti rasa mengantuknya dan, duduk meditasi tapi tidur gitu, duduk di luar bersandar, santai, padahal kan sudah saya kasih, petunjuk begitu, instruksi kan, sudah ditempel katanya, ya kan, Yogi selama berlatih, ya tidak bersandar di tembok, tidak bersandar di pilar, itu sudah ada instruksi di situ, jadi betul-betul kalian usahakan gitu, untuk menjaga tubuh ini tetap tegak, itu membutuhkan wiria, dorongan wiria yang terus-menerus harus diusahakan, karena hari pertama saya sudah katakan, bahwa kecenderungan kita ini, wiria kita ini lemah, kecenderungan kita, kemalasan ini selalu muncul terus-menerus, maka ini harus dikalahkan, kita tidak mau mengatasi, tidak mau mengalahkan, kemalasan ini, ya kita akan jatuh dalam kemalasan, dan kita tidak akan mendapatkan apapun juga akhirnya, nah itulah, ya jadi, bodhisatta ini, ketika duduk di bawah pohon bodi ini, beliau melakukan begitu, ya bahwa saya akan duduk di sini, dan saya tidak akan merubah posisi duduk ini, sebelum saya mencapai kebudayaan, dia berketetapan hati demikian, kuat, demikian kuat, dan hanya dengan cara-cara demikian, tekat yang kuat, usaha yang didorong terus-menerus, ya kita akan bisa mencapai, tanpa itu kita akan mengalami kesulitan, nah kemudian, kemudian Buddha setelah pencapaian kebudayaan, kemudian beliau ingin mengajarkan, akhirnya pada awalnya beliau tidak berkeinginan untuk mengajarkan dhamma, karena apa? karena makhluk hidup ini diliputi oleh kilesa yang sedemikian kuatnya, sehingga sulit itu, ya tinamida, kemalasan, kelambanan, rasa ngantuk ini, terus-menerus ada, ya didorong, didorong gitu, hanya berlaku sejam dua jam, besoknya sudah lemes lagi gitu kan, lupa lagi gitu, harus didorong lagi gitu, lemes lagi, sampai kapan tidak tahu gitu, harus demikian gitu, tetapi namanya yang disebut wiria itu kan faktor mental yang sebetulnya, saya hanya bisa mendorong, tetapi itu yang harus ditimbulkan dari diri kalian sendiri, karena kalian yang memiliki gitu, saya memiliki faktor mental ini, kalian memiliki faktor mental ini, yang punya saya disebut ajata, kalian ya saya katakan punya disebut bahira atau bahida, saya tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang kalian punyai gitu, kalian sendiri yang harus mendorongnya gitu, jadi kalian harus mengalahkan kilisah itu, nah Buddha juga melihat ini, bahwa makhluk hidup ini, demikian kuat kilisahnya, sulit gitu, untuk bisa menjalankan, dan juga makhluk hidup ini, dan juga karena dhamma ini demikian mendalamnya, dan juga makhluk hidup ini menjadi sulit untuk dapat segera memahaminya, jadi beliau ada pikiran demikian, dan yang ketiga adalah, beliau menginginkan sebetulnya, menginginkan bahwa Brahma itu sendiri yang harus mengundang beliau untuk membabarkan dhamma, kenapa demikian? karena pada waktu itu yang berlaku, orang-orang pada waktu itu, mereka mengikuti Brahmanisme, mereka menyanjung Brahma, mereka menghormat dhamma, Brahma, mereka hanya yakin kepada Brahma, nah sekarang kalau Brahmanya sendiri akhirnya datang mendatangi Buddha, dan meminta Buddha untuk mengajar dhamma, otomatis orang-orang itu juga harus akhirnya juga akan menghormat kepada Buddha, akan demikian, karena Brahmanya sendiri yang disanjung, dihormati oleh para orang-orang pada waktu itu, beliau-nya sendiri, Brahmanya itu sendiri akhirnya juga harus minta kepada seorang Buddha ini untuk membabarkan dhamma, jadi itulah akhirnya Buddha membabarkan dhamma ini, nah kemudian Buddha berjalan, Buddha berjalan dari pohon bodi ini, menuju isi patana, berjalan kurang lebih 10 hari demikian, dari hari ke 51 sampai hari ke 60, berjalan 10 hari, nah tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sebelum sebetulnya, sebelum Buddha ini mengajarkan dhamma cakapawatanas uta ini, beliau mendeklare, menyatakan, bahwa beliau ini adalah seorang sama-sama Buddha, kepada seorang pabacita, seorang paribajaka lah sebetulnya kita mengatakan, atau acilaka, jadi ketika beliau berjalan dari Bot Gaya, diantara Bot Gaya, diantara pohon bodi dengan Gaya, kota atau desa yang bernama Gaya, yang berjarak disebut tiga gawuta, tiga gawuta itu adalah tiga per empat yajana, ya katana mungkin sekitar 9-10 kilometer, diantara itu, beliau bertemu, Buddha ini bertemu dengan seorang, apa, acilaka atau, kadang-kadang disebut juga paribajaka, seorang yang sebetulnya murid dari nigantanata Buddha, ya, jadi yang kita kenal sekarang sebagai Jainism, nah, Upaka, namanya Upaka, ketika Upaka ini melihat Buddha, tentunya penampilannya sangat berbeda dibandingkan, dibandingkan petapa-petapa pada umumnya, gitu kan, petapa-petapa pada umumnya, misalnya telanjang, dekil, begitu kan, tetapi penampilan Buddha ini kan, setelah pencapaian kebudayaan ini kan, apa, 32 tanda kebudayaan maha puri salakana ini, itu kan memancar demikian kuat, gitu sebetulnya, dan katakanlah cahaya di dalam, cahaya dari seorang Buddha itu kan, memancar kuat, gitu, sehingga, ketika Upaka ini melihat Buddha, kemudian bertanya, ya, nah, petapa, sahabat, penampilan kamu ini demikian cerahnya, kamu ini belajar dari siapa, guru kamu ini siapa, Upaka bertanya seperti demikian, nah ini, kemudian Buddha menjawab, dalam syair, dalam bentuk syair, dalam bentuk syair, ada beberapa bait sebetulnya, dalam bentuk syair ini, kemudian Buddha menjawab demikian, sababibu, sababidu, hamasmi, sabesu, damesu, anupalito, sabanjahu, tanha kayuimuto, sayang, abinyaya, kamu disayang, ini adalah syair yang pertama, sababibu, jadi, sababibu, sababidu, hamasmi, ahang asmi, saya, itu, aku andalah, yang telah mengalahkan semuanya, yang telah mengatasi semuanya, sababibu, abibu, ini saya yang sudah mengatasi semuanya, sabab, semuanya, sababibu, saya telah mengatasi semuanya, dia mengatakan demikian, kemudian, sababidu, sababidu ini sama dengan sabanyu, sabanyu tak, sabanyu, sama, sinonim disitu, hanya karena dalam bentuk syair kan, dia harus, harus, sesuai dengan aturan, berapa, 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 selabel, itu apa, usah kata, eh bukan, apa ya selabel, bahasa Indonesia, ada, aturan dalam syair, itu kan ada bermacam-macam gitu, dalam, dalam satu baris, harus ada berapa, namanya apa, bukan kalimat, potongan-potongan, sababimun kan, sababibu, itu kan, empat apa namanya, suku kata, suku kata, empat suku kata, maka kan, sababibu, sababidu, 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 hamasmi, jadi ini sepuluh gitu, ada sepuluh kata, jadi ada aturan begitu membuatnya, kalau menggunakan kata sabanyu, itu menjadi terlalu pendek, maka harus pakai sababidu, jadi untuk membuat, kata itu harus ada aturannya, ada yang satu, berarti ada satu barisnya itu, delapan suku kata, ada yang sepuluh, ada yang beberapa macam, harus ada aturannya, ini baris yang pertama, seperti demikian, jadi, dia menyatakan bahwa, aku ini telah mengatasi semuanya, bahwa aku ini adalah mengetahui semuanya, sababidu atau sababinyu, ini sama artinya adalah, aku telah mengetahui semuanya, kemudian, sabesu, damesu, anupalito, anupalito, saya tidak ada, seperti kemelekatan gitu ya, semacam demikian, terhadap segala hal, saya tidak, lekat terhadap, segala hal, artinya karena, beliau kan sudah, mengatasi semua, noda batin asawa, itu kan sudah dihancurkan, sehingga, dia tidak memiliki, beliau tidak memiliki, kemelekatan terhadap, apapun lagi, saban jaho, tanha kayis, wimuto, wimuta, telah meninggalkan, saya telah meninggalkan, saban jaho, saban jaho itu, segala napsu, saya telah tinggalkan, segala napsu, tanha kayis, saya telah, berada pada, kehancuran, dari, nafsu, keserakahan, itu baris yang ketiga, sayang abinya ya, kamu diseyang, ya abinya ya, abinya ya, pengetahuan tinggi, pengetahuan, penembusan ini, sayang, telah aku, dapatkan oleh, oleh diriku sendiri, kamu diseyangkan, udiseyangkan, itu adalah apakah, siapa, udiseyang, jadi dengan, cara demikian, karena, siapakah yang pantas, menjadi guruku, aku telah mengatasi semuanya, aku telah mengetahui semuanya, aku tidak melekat, kepada segala sesuatu, aku telah berada, pada penghancuran, nafsu, keserakahan, gitu, dan aku telah mencapai, pengetahuan tinggi, dengan usahaku sendiri, maka kalau demikian, siapa yang pantas, aku sebut sebagai guruku, kemudian, siar yang kedua, tidak ada guru, bagi aku, acaryo adalah guru, me bagiku, na adik, tidak ada, tidak ada guru, bagiku, sadisome, na'wijati, tidak ada, yang setara, denganku, jadi, tidak ada guru, bagiku, tidak ada, yang setara, denganku, sadewa, kasming, lo kasming, di dunia ini, dengan, para dewanya, nadimi, padipukalo, tidak ada, bandinganku, ini, pernyataan, yang demikian, tegas, yang, Buddha katakan, siar yang kedua, demikian, kemudian, beliau mengatakan lagi, dalam siar yang ketiga, bahwa, aku adalah seorang, araha di dunia ini, ya, araha, kalian bisa mengatakan, arahat, arahat, arahat itu, dalam, dalam bahasa pali, kita harus mengatakannya, araha, kalau bentuk tunggal, kita mengatakannya, araha, kalau bentuk, plural, kita, mengatakannya, sebagai arahan tak, ya, jadi, jangan arahat, arahat ya, seperti Sanskrit, sebetulnya, dari kata, sebetulnya, arahan, pakai ente, belakangnya, arahan tak, itu, bentuk stem, dari bahasa palinya, gitu, tapi bentuk, nominal, nominatifnya, adalah, bentuk singularnya, adalah araha, bentuk pluralnya, adalah arahan tak, gitu, aku adalah seorang araha, di dunia ini, gitu, ahang sata, ahang sata anutaro, aku adalah guru, ya, anutaro, yang tidak ada, yang bisa mengungguliku, aku adalah seorang guru, yang guru para dewa, dan manusia, yang, yang tidak tertandingi, sebetulnya, tidak ada yang bisa menandingi aku, beliau mengatakan demikian, ekomhi sama sambudo, aku adalah, apa, seorang, yang, mandiri, tercerahkan, sempurna, aku adalah seorang, yang tunggal, ekomhi, hanya tunggal, hanya satu-satunya, satu-satunya, seorang Buddha, yang mandiri, tercerahkan sempurna, ya, Siti Butohusmi, ini Butoh, telah kupadamkan, api kekotoran batin, dan aku telah padamkan, api kekotoran batin ini, nah, beliau mengatakan demikian, nah, kemudian, nah, Upaka bertanya, bertanya, kalau demikian terus, kamu sekarang mau apa, gitu, kamu menyatakan demikian, nah, kemudian, Buddha melanjutkan, beliau mengatakan demikian, saya akan pergi, kasih nang purang, saya akan pergi ke kota Kasih, jadi, baranasi ini disebut Kasih, aku akan pergi ke kota Kasih, Dhamma Cakang Pawatidung, Pawatidung adalah, saya akan untuk memutar, Dhamma Cakang, memutar roda Dhamma, saya akan pergi ke kota Kasih, untuk memutar roda Dhamma, demikian, Andi Buddha Sming, Lokas Ming, di dunia ini, ya, dengan, yang apa ya, Andi Buddha Sming, yang, yang buta, yang terbutakan, dengan makhluk-makhluk, yang terbutakan, yang tertutup, mata batinya ini, Ahancak, Amata Dundumbi, Ahang, Ancak, Ahang aku, ya, Ancang itu menabuh, ya, Amata Dundubi, Dundubi itu adalah, tambur apa, tambur itu, genderang, Amata, tanpa kematian, aku akan, menabuh, genderang, tanpa kematian, jadi, aku akan, pergi ke kota Kasih, untuk memutar, roda Dhamma, ya, dan, apa, di dunia ini, di dunia ini, makhluk-makhluknya, yang terbutakan itu, ya, supaya, mereka itu, dapat memahaminya, maka akan, aku akan, menabuh, ya, tanpa kematian, jadi, kalau kita bisa, merealisasikan, kita, itu mencapai, sesuatu yang disebut, tanpa kematian, nibbana adalah, tanpa kematian, tidak ada kelahiran, ya, tanpa kematian, nah, ketika mengatakan demikian, kemudian, upaka ini, bertanya lagi, sahabat, jika kamu mengatakan demikian, dengan, pernyataan-pernyataan, semacam demikian, apakah, kamu ini, menyatakan, bahwa kamu ini, seorang ananta jina, apakah kamu ini, ananta ini adalah, tanpa batas, jina adalah penakluk, apakah kamu ini, seorang penakluk, yang tanpa batas, yang mirbatas, nah, ini, kata-kata, ananta jina, ini merupakan, panggilan, sebetulnya, kepada, nigantanata puta, itu pemimpin, dari chinesem, disebut jina, penakluk, atau pemenang, kadang-kadang, diartikan sebagai pemenang, nah, karena, upaka ini kan, murid dari, nigantanata puta, maka, ya, apa yang dia, dia sampaikan, nah, kalau kamu mengatakan, demikian, apakah kamu ini, seorang ananta jina, apakah kamu ini, seorang penakluk, nirbatas, ya, upaka bertanya demikian, nah, maka, Buddha kemudian, menjawab lagi, madisawai jina honti, ye pada asawakayang, jitame papakadama, tasmahu, mupaka jino, Buddha menjawab, demikian gitu, madisawai jina honti, seorang penakluk, seperti, aku ini, seperti diri, saya ini, seperti aku ini, ye pada asawakayang, yang telah mencapai, akhir atau kehancuran, dari, noda-noda batin, jitame papakadama, dan, aku telah, aku telah, menaklukkan, segala kejahatan, ya, jita ini telah, menang sebetulnya, ya, aku telah menaklukkan, kita harus mengartikan, aku telah menaklukkan, semua, kejahatan, papakadama, tasmahu, mupaka jino, ya, itulah sebabnya, aku disebut, itulah sebabnya, upaka, aku disebut, seorang, jina, seorang penakluk, ya, nah, Buddha, mengatakan demikian, nah, tetapi, upaka, karena, karena, dia merupakan, murid dari, nikah, dan, nataputa, ya, dia, hanya, masih meragukan, masih ada suatu, keragu-raguan, oh, demikian, upaka hanya mengatakan, demikian, oh, demikian, oke, gitu, hanya begitu, akhirnya, upaka kemudian meninggalkan, meninggalkan, Buddha, nah, kemudian, apa sebetulnya, esensi dari ini, ya, masih ada cerita lanjutannya, sedikit, demikian, jadi, sebetulnya, apa yang Buddha sampaikan ini adalah, dan kenapa Buddha ini berjalan, dari, bodh gaya ini, dari pohon bodhi ini, menuju isi patana, Buddha-Buddha masa lampau, dari pohon bodhi, menuju isi patana, itu disebutkan dalam kitabulasan, mereka selalu menggunakan, kekuatan supranormal, dengan terbang, tetapi, Buddha Gotama ini berjalan kaki, karena beliau melihat, bahwa akan bertemu dengan upaka, sebetulnya, nah, sekarang kan upaka, ternyata kan hanya demikian juga, tidak memiliki keyakinan, kan, tetapi, itu yang dikatakan, sebagai wasana bahagia, wasana bahagia itu, Buddha memberikan, apa, memberikan, sesuatu, pernyataan-pernyataan ini, yang menyebabkan, yang merupakan, suatu kesan, apa ya, kesan baik, sebetulnya, kesan baik, atau menanamkan, kesan baik, pada si upaka ini, sebetulnya, fungsinya itu, seperti juga, seperti hanya, tapusa dan balika, gitu kan, ketika tapusa dan balika, kemudian memberikan, makanan yang pertama, setelah pencapaian, kebudayaan itu, ya, mereka berdua, tidak mencapai, tingkat-tingkat sucian, atau apa, tidak ada, karena Buddha juga, belum membabarkan, dhamma sama sekali, gitu kan, nah, tapusa dan balika ini, juga mendapatkan, suatu kesan, yang kuat, ya, kesan baik, yang kuat, terhadap, Buddha sebetulnya, itu disebut, wasana bahagia, yaitu yang menanam, menjadi suatu benih, menjadi suatu benih, sada keyakinan, yang akan muncul, pada suatu saat, dan tapusa dan balika, kan, salah satu dari mereka, akan kemudian juga, menjadi, seorang pikku, dan mencapai, tingkat kesucian, dua-duanya mencapai, tingkat kesucian, tapi salah satu dari mereka, menjadi seorang pikku, nah, upaka ini bagaimana, nah, upaka ini, kemudian, melanjutkan perjalanannya, dan sampai ke suatu desa, desa ini adalah desa, orang-orang yang memiliki, pekerjaannya ini, berburu, jadi para pemburu, nah, akhirnya, upaka ini tinggal di situ, kemudian dilayani oleh, salah seorang pemburu, begitu, ya, keperluan makannya itu, dilayani oleh, seorang pemburu ini, nah, pada satu hari, pemburu ini, dia, pemburu ini memiliki seorang anak gadis, namanya Capa, atau Cawa, di dalam, teri gata, disebut Capa, tapi ada yang versinya Cawa, nah, ketika, si ayahnya ini, pemburu ini, kemudian mengatakan kepada putrinya, saya harus berburu nih, sekarang saya harus pergi satu minggu, ya, nah, kamu layani, kamu atur makanannya, kamu kasih makanan kepada si Petapa ini, ke upaka ini, ya, titip demikian, diperintahkan demikian, nah, akhirnya, keesokan harinya, upaka datang, upaka datang ke rumah itu, untuk menerima dana makanan, begitu kan, nah, kemudian, Sapa ini, anak dari si pemburu ayahnya ini, kemudian memberikan dana makanan, ketika memberikan dana makanan, upaka melihat, Capa, ya, pada saat itu juga, Capa diserang, diserang oleh nafsu, diserang oleh nafsu, ya, katanya, Capa ini langsung, jatuh cinta pada pandangan pertama, begitu, ya, akhirnya menerima dana makanan, dia bawa pulang, sampai di gubuknya, begitu, upaka ini sudah tidak doyan makan, hilang nafsu makan, ya, tadi sama nera, beberapa sama nera, juga sudah tidak nafsu makan, lihatannya, saya tidak tahu, kalau kasusnya seperti upaka ini, saya tidak tahu loh, ya, nah, upaka ini, langsung tidak nafsu makan, dia berpikir, dia kemudian berpikir, jika saya bisa mendapatkan Capa, saya mau hidup, saya tidak bisa mendapatkan Capa, saya mati sajalah, gitu loh, ya, upaka berpikir demikian, akhirnya, dia tidak makan, puasa loh, puasa satu minggu, ya, puasa satu minggu, besoknya, ya, karena si, si, ayahnya si pemburu ini kan, dia pergi satu minggu untuk berburu kan, mencari, apa, binatang buruan gitu kan, akhirnya, dia tidak datang lagi ke rumah, untuk, ke rumahnya si pemburu itu, untuk menerima dana makanan, tidak jadi hanya hari pertama itu saja, ya, nah, kemudian hari kedua, dia puasa, sudah mulai puasa, tidak, tidak makan lagi, tidak makan lagi, sehingga akhirnya si ayahnya ini pulang kan, bertanya kepada Capa, kepada anaknya, gimana, kamu kasih makan tidak, si petapa mulia ini, oh, Bapak ini, petapa itu hanya datang pada hari pertama saja, besoknya sudah tidak datang lagi, tidak datang lagi, nah, akhirnya ayahnya ini, mendatangi, mendatangi upakah gitu, di kediamannya gitu kan, oh, yang mulia, kamu sakit, atau kamu kenapa, kenapa kamu tidak makan, kamu tidak datang lagi, kenapa gitu, si upakah hanya melengos saja, ya, pura-pura gitu, putar gitu, putar badan gitu kan, ya kan, jadi pura-pura demikian gitu, sama inilah jangan pura-pura begitu ya, jangan ikut-ikutan ya, ya, nah kemudian, dipicitin, kakinya dipicitin gitu kan, sama si pemuru ini dipicitin, katakan saja, kalau apa yang bisa saya bantu, mungkin saya bisa lakukan, pasti akan saya lakukan gitu, kamu katakan saja yang mulia, akhirnya, upakah mengatakan loh, saya ingin anak gadis kamu loh, begitu, ya kan, upakah mengatakan demikian, nah kemudian si ayah ini, bertanya, nah yang mulia bisa apa, saya tidak bisa apa-apa, begitu kan, kalian jadi sama, kalian jadi sama nerah kan, nanti bertahun-tahun di sini kan, jadi sama nerah kan, kalau kalian jatuh cinta demikian, ditanya sama calon mertua, kalian bisa apa, tidak bisa apa-apa, bagaimana kalian bisa mau menghidupi, begitu kan, tidak boleh, tidak bisa gitu, kamu bisa apa, saya tidak bisa apa, tidak bisa apa-apa, saya tidak punya keterampilan, apapun juga gitu loh, yang tidak bisa loh, kalau begitu, nah nanti anak saya mau dikasih makan apa, kalau demikian, nah terus, tapi saya harus, saya jatuh cinta sama anak kamu, saya harus mendapatkan, kalau tidak saya mati saja, jangan begitu loh, jangan begitu, nah terus akhirnya, nah tapi kan kamu tidak bisa apa-apa, terus bagaimana, bagaimana kamu bisa menghidupi anak gadis saya, kalau demikian, akhirnya upakah berpikir, Pak, kamu ini kan seorang pemuru nih, kamu kan pasti dapat, apa, binatang hasil buruan itu, nah, saya bisa itu, saya bisa bantu kamu, saya bisa bawa, gaging buruan itu, saya bisa jual ke pasar, begitu, akhirnya si bapaknya ya berpikir, yaudahlah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, akhirnya dikasih loh, akhirnya dikasih, karena mungkin, merasa kasihan, kalau tidak, dia mau mati saja, mungkinnya si upakah, jadi ini jangan sampai terjadi, kasus sama nerah, jangan sampai terjadi, kasus ini di Dhamma Dipa, bahaya ini ya, nah akhirnya dikasih loh, dikasih, akhirnya, menikah loh, akhirnya mereka, jadi upakah, akhirnya menikah, menikahi capa, akhirnya, setelah menikah, mereka punya anak, mereka punya anak, namanya subada, tapi bukan subada, yang di, di Mahaparin, Banasuta yang terakhir, bukan itu, subada yang lain, namanya subada, nah waktu masih kecil, subada yang kecil, ini kan suka nangis gitu kan, nangis gitu kan, akhirnya capa ini, selalu, membucuk, agar, supaya berhenti menangis, ini capa selalu mengatakan, eh kamu anaknya upakah, kamu anaknya bekas petapa, kamu anaknya seorang yang, pembawa daging buruan, untuk menjual, selalu, jangan nangis ya nak, lalu diulang-ulang gitu, setiap hari, kalau nangis pagi, siang, sore, selalu capa ini selalu mengatakan, demikian, kamu anaknya upakah, kamu anaknya bekas petapa, selalu demikian berulang-ulang, akhirnya upakah ini kesel loh, eh kamu jangan ngejek saya, kamu jangan ngejek saya, setiap kali, setiap hari, pagi, siang, sore, kamu mengatakan demikian, kamu jangan ngejek saya, saya ini punya teman namanya, Anantajina, upakah mulai menantang, saya punya teman namanya, Anantajina, kamu jangan mengejek begitu, ya, udahlah, saya pergi saja kalau demikian, udah, karena kesel gitu ya, setiap hari diejek begitu, akhirnya ya, akhirnya upakah, tinggalin gitu, akhirnya tinggalin, capa dan anaknya, subada anaknya, udah tinggalin akhirnya, tinggalin, si capa nangis loh, capa nangis, jangan loh, jangan pergi loh, gak bisa saya mau pergi loh, tarik ulur gitu, saya mau pergi, jangan lah, gak bisa, semuanya saya pergi, akhirnya, pergi, ditinggalin, capa dan subada, akhirnya tinggalin, ditinggalkan gitu, ditinggalkan, akhirnya ya, akhirnya upakah ini, akhirnya bertemu dengan Buddha, mencari, dimana keberadaan Buddha, upakah bertemu Buddha, di sawati, ya, akhirnya bertemu dengan Buddha di sawati, dan upakah ini, dan Buddha mengatakan, ini akan datang, seorang, apa, paribadzaka, ya, dia seorang petapa telanjang, begitu, dia akan datang ke sini, ya, kalian terima saja, jadi Buddha mengatakan kepada murid-muridnya demikian, jadi ketika upakah datang, langsung diterima oleh Buddha, nah, akhirnya, secara singkat, akhirnya ya, upakah mengatakan, bahwa dia mau jadi, biku gitu, akhirnya, upakah menjadi biku, jadi itu, sebetulnya, kesan kuat, jadi meskipun, pada waktu, pertemuan pertamanya itu, upakah ini, tidak begitu, belum sepenuhnya, memiliki, apa, keyakinan terhadap Buddha, tetapi, benih keyakinan itu, sudah tumbuh, sebetulnya, sehingga begitu, upakah ini, menjadi seorang biku, diberikan, subjek meditasi, beliau berlatih, tidak lama, beliau mencapai tingkat kesucian anak kami, jadi, jangan sampai, kasus, menjadi seperti upakah, kalian baru berlatih, mencapai anak kami, ini suara sama nirah, ya, jadi kalian harus berlatih dulu, betul-betul berlatih, jangan sampai timbul kasus, begitu, ya, jadi upakah ini demikian, jadi, demi, katalah, demi upakah ini, Buddha ini, rela berjalan dari, pohon bodi ini, menuju isipatan, hanya untuk upakah ini, sebetulnya, nah, upakah setelah, berlatih mencapai tingkat, tingkat kesucian anak kami, dikatakan, tidak lama, beliau meninggal, kemudian terlahir di alam, sudah wasa, di alam awiha, di alam sudah wasa, ada lima gitu kan, awiha, atapa, sudasa, sudasi, kemudian akanida, di alam yang terendah dari, dari sudah wasa, ini adalah alam, mereka, para suci gitu ya, minimal ya, anak kami di situ, alamnya para anak kami, ya, jadi upakah ini, meninggal dan terlahir di alam sudah wasa di situ, dan, merealisasikan tingkat kesucian arah harta, di alam sudah wasa, upakah di situ, nah, capah sendiri, ya, capah, dan anaknya Subadhani juga akhirnya juga menjadi bikuni dan menjadi biku, jadi maka capah ini salah seorang teri, yang disebutkan di dalam terigata, jadi ada suatu pencapaian tertentu, sehingga beliau masuk di dalam daftar terigata, capah itu, jadi kalian bisa baca di terigata wanana, ulasan dari terigata, jadi ada ceritanya, ada pendek dan, dan apa yang, karena terigata, maka capah ini sebetulnya, mengucapkan, beberapa syair, tentang pencapaian, arah hartaannya, begitu, ceritanya sebetulnya hanya demikian, tetapi, kita lihat sebetulnya, Buddha itu rela, rela berjalan, hanya untuk bertemu upakah ini, menanamkan suatu, keyakinan, benih keyakinan, itu pun dilakukan oleh seorang Buddha, ya maka sekarang kita disini, kita sudah berhadapan dengan Dhamma, ya kita sebetulnya memiliki keyakinan, sudah memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma ini, ya itu justru yang betul-betul kita harus kembangkan, kita harus olah sehingga betul-betul membuahkan hasil, nah itu harus dipraktekkan di dalam latihan-latihan ini, di dalam latihan kalian untuk bermurah hati, di dalam menjalankan sila, di dalam mengembangkan konsentrasi, di dalam mengembangkan kebijaksanaan wipasana ini, itu yang harus dikembangkan, betul-betul diusahakan, kalian sudah masuk ke hari ke-6, tinggal beberapa hari juga selesai, kalian jangan hancurkan semangat itu, kalian semangat dan latihan konsentrasi ini sudah kalian pupuk dari hari pertama loh, meskipun sambil saya omeli begitu kan, tetapi kan itu sudah meningkat gitu, ada suatu peningkatan, jangan kalian hancurkan lagi, kalau kalian hancurkan lagi dengan kemalasan, ya sia-sia betul-betul sia-sia sampai hari terakhir gitu loh, kalian jaga ini, latihan dan konsentrasi, perhatian penuhnya ini, yang sudah dikembangkan ini, harus kalian jaga ini, sudah hari ke-6 ini loh, kalian jaga, dorong lagi sampai selesai, sampai mendapat sesuatu, sesuatu hasil tertentu pada hari ke-10 itu, jangan kalian isi dengan kemalasan lagi gitu loh, ya, jadi kalian ingat gitu, begitu, kalian sudah menjalankan sudah lewat 6 hari gitu, ya jangan dikacaukan lagi, ngerti? ya, jadi harus begitu, ya, nah akhirnya kan setelah Buddha akhirnya mencapai isi patana, nah lima petapa ini kan berada di sana, sudah berada di isi patana gitu kan, nah isi patana, kata-kata isi patana ini, isi adalah para bijaksana gitu kan, nah patana ini adalah tempat, apa ya, tempat turun dan tempat pergi, bisa dikatakan demikian, dan dalam kitab ulasan dikatakan, pada zaman yang lampau, para paceka Buddha, para paceka Buddha ini, mereka tinggal di gunung Gandhamadana di Himalaya, nah mereka biasa, dari Himalaya, mereka terbang, kemudian turun di isi patana itu, di tempat itu, kemudian mereka pergi mengumpulkan dana makanan di sekitar situ, menyelesaikan, mengkonsumsi makanan, kemudian mereka terbang lagi, kembali ke Himalaya, maka itu tempat sebagai tempat turun dan tempat pergi, maka disebut isi patana, dari kata patana itunya, jadi tempat turun, mendarat, tempat pergi dari para bijaksana, maka disebut isi patana itu, dan tempat itu juga disebut menjadi migadaya gitu kan, tempat suwaka binatang, bukan hanya miga artinya rusak, tetapi juga binatang-binatang lain, disitu mendapatkan perlindungan gitu suwaka, maka disebut migadaya, nah lima petapa ini sudah ada disitu, dan ketika mereka melihat dari kejauhan ada Buddha, mereka segera mengetahuinya, maka mereka lima petapa ini kemudian sepakat, bahwa ini lho petapa gotama sekarang datang lagi ke sini, kita tidak perlu melayaninya, karena dia sudah hidup mewah, dia sudah mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya, mereka sudah hidup mewah, kita tidak perlu melayaninya, tetapi karena dia kan seorang pangeran, ya kita kasih saja, kita kasih tempat duduk, kalau dia mau duduk situ, enggak situ, terserahlah gitu lho, mereka berlima bersepakat, berketetapan hati demikian, nah ketika Buddha berjalan semakin mendekat, itu kan auranya sangat berbeda, aura dari sebelum pencapaian kebudayaan, dengan setelah pencapaian kebudayaan, itu kan sedemikian berbedanya, sehingga lima petapa ini, satu persatu menjalankan tugasnya, satu menerima jubahnya, satu menerima mangkok dana makanannya, satu mempersiapkan tempat untuk tuji kakinya, dan lain sebagainya, satu persatu demikian, kemudian mereka menegur, dengan kata sahabat, awuso, awuso gotama, ketika mereka mengatakan demikian, kemudian Buddha mengatakan, para petapa, kamu jangan panggil saya dengan awuso, kamu jangan panggil saya dengan kata sahabat, karena aku ini telah mencapai, kesempurnaan, aku datang disini, sekarang ini, aku akan mengajarkan kepada kalian, dan kalau kalian melakukan sesuai dengan apa yang saya instruksikan ini, maka dalam waktu dekat, kalian pasti akan mencapai, tingkat-tingkat yang, tingkat-tingkat kesucian atau pembebasan itu, beliau mengatakan begitu, tapi lima petapa ini, kemudian mengatakan apa, menjawab bagaimana, bagaimana bisa kamu mencapai, bagaimana bisa kamu mengatakan seperti itu, bagaimana kamu bisa mengajarkan kepada kita, kalau kamu sendiri juga, selama enam tahun, kamu berlatih dengan cara dukara caria, kamu tidak mendapatkan apa-apa, sekarang kamu setelah mengkonsumsi makanan, kamu hidup mewah, kamu mengajarkan kita, dan kamu mengatakan kita bisa mencapai tingkat kesucian, omong kosong lah, ya lima petapa kan menjawab demikian, kenapa demikian, karena kan apa yang praktek, yang ada pada waktu itu kan, yang diyakini bahwa betul bisa membawa kepada pembebasan, itu kan hanya dengan penyiksaan diri, itu kesan yang sangat kuat, yang didapatkan oleh lima petapa itu, masih memegang pendapat semacam demikian, akhirnya Buddha mengulang lagi kan, mengulang lagi, bahwa saya datang ke sini, saya akan mengajar demikian, demikian, akhirnya dua kali, ketiga kali pun juga, lima petapa ini masih menolak, untuk diajar, sehingga akhirnya Buddha hanya mengatakan demikian, para petapa, kita ini bukan orang yang asing, kita kenal satu sama lain selama enam tahun, pernahkah saya mengatakan hal semacam ini pada kamu sebelumnya, ya belum pernah lah, belum pernah, nah itulah ketiga demikian, akhirnya Buddha mengatakan, menyebabkan lima petapa ini menjadi sadar, bahwa Buddha mengatakan sesuatu yang berbeda dari biasanya, akhirnya mereka mau menerima ajaran, maka itulah, damat cakapawatan asutan ini akhirnya dibabarkan itu di situ, latar belakangnya panjang, introduksinya demikian panjang, nah, ini adalah ceramah yang pertama, damat cakapawatan ini adalah ceramah yang pertama, maka itulah Buddha kan juga memilih gitu kan, pertama kepada Alara Kalama, ternyata Alara Kalama sudah meninggal tujuh hari lalu, kemudian kepada Udha Karama Putat, Udha Karama Putat baru semalam meninggal gitu kan, kemudian beliau memilih lima petapa, kenapa demikian, karena ini kan ceramah yang pertama, ini adalah ajaran yang pertama, maka harus diajarkan kepada mereka yang betul-betul begitu menerimanya, mereka akan mendapatkan hasil, ini sangat penting, bahwa ajaran ini begitu didengar, dipraktekan, akan segera memberikan hasil, ini ajaran pertama, dan begitu efektifnya, jadi kalau demikian kan, saya punya ilmu istilahnya, saya ingin mengajar kepada seseorang, saya akan ajarkan kepada yang betul-betul memiliki potensi di situ, sehingga dia segera mendapatkan hasil kan, demikian pun lah, ajaran atau dhamma yang sudah ditemukan lagi oleh Buddha ini, akan diajarkan oleh mereka yang betul-betul memiliki potensi untuk dapat, merealisasikannya dalam waktu yang singkat itu, maka itulah lima petapa ini merupakan lima siswa yang pertama, menjadi lima siswa yang pertama itu adalah demikian, jadi lima petapa ini, meskipun terutama kondanya ini, bante kondanya ini, meskipun beliau adalah salah seorang dari delapan Brahmana yang meramalkan bahwa bayi sidrata ini akan mencapai kebudahan, tetapi beliau pertama menyangkal dirinya sendiri, ketika Buddha datang untuk mengajarkan, tapi beliau menolaknya, jadi menyangkal ramalannya sendiri beliau ini, hanya setelah sadar akhirnya beliau baru mau menerima, akhirnya kan Buddha mulai dari Dhamma Cakapawatan Nasuta ini diajarkan, beliau mengatakan yang pertama, mengatakan dalam kalimat yang pertama gitu kan, mengatakan, dua hal ekstrim ini, jadi anta ini adalah ujung sebetulnya, tapi ya di sini kita artikan sebagai suatu ekstrim, dua ekstrim ini, ekstrim di ujung sini dan ujung sini, ada dua ekstrim, ada dua ujung, ujung sini dan ujung sini, we anta, dua ekstrim ini, nak sewi taba, tidak seharusnya diikuti, Pabajitina, oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjalan kehidupan tanpa rumah, menjadi seorang Pabajita, ada dua ekstrim ini, jadi kalau kita sudah menjadi seorang Pabajita, mengenalkan jubah ini, di dalam Buddha Sasana ini, maka dua ekstrim ini, tidak seharusnya kita lakukan, kita semua Pabajita kan, dua orang umat awam, ketika kalian juga melakukan meditasi, praktek meditasi 10 hari ini, apa yang kalian lakukan, ya kalian mengikuti semua aturan seperti apa, seperti seorang Pabajita, maka kalian juga jangan melakukan, selama latihan ini paling tidak, tetapi kita, bagi kita yang sudah mengenakan jubah ini, menjadi samanera, tasilani, menjadi pikul ini, ya dua ekstrim ini, sudah mengatakan bahwa, ini tidak boleh dilakukan, tidak seharusnya, diikuti, nasewi dapak oleh, mereka, yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, meninggalkan kehidupan keduniawian, menjalani kehidupan sebagai seorang petapa Pabajita, dua ekstrim ini jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan, tidak seharusnya dilakukan, apa itu dua itu, maka dikatakan, yo cayang kamesu kamasukalika nu yogo, satu, dan yang satu lagi, yo cayang atakilamatanu yoga, dua, dua ekstrim ini, yang satu adalah, pemanjaan diri, terhadap objek-objek, yang bersifat, yang dapat membuat, mendatangkan kesenangan indriyawi, itu harus dihindari, tidak seharusnya, tidak seharusnya diikuti, dan satu lagi yang disebut, atakilamatanu yoga, praktek penyiksaan diri, ini juga harus dihindari, tidak seharusnya dilakukan, dua ekstrim ini, bagi kita yang sudah meninggalkan kehidupan, rumah tangga, menjalani kehidupan tanpa rumah, sebagai Pabajita, maka dua ekstrim ini, tidak seharusnya dilakukan, jadi ini sebetulnya Buddha juga, mengawali, Dhamma Cakapawata Nasuta, ini juga untuk, mengatakan, menyatakan kepada para petapa, lima petapa ini, bahwa, kamu ini sebetulnya menjalankan, praktek yang salah loh, sebetulnya begitu, menegur secara tidak, secara tidak langsung, jadi dua praktek ini, cara memanjakan diri, dengan kesenangan indriyawi ini, ini tidak akan membawakan hasil, tidak akan membuahkan hasil, praktek dengan cara penyiksaan diri ini pun, tidak akan memberikan hasil, kamu ini salah, kamu ini melakukan yang praktek penyiksaan diri, kamu ini salah, tidak akan memberikan hasil, jadi dikatakan demikian, ya, nah, maka disebutkan, pertama itu, ya, jadi, Yod Sayang, Kamesu Kamasukalika Nu Yoga, ya, jadi, disebutkan, Kamesu, Kamasukalika Nu Yoga, jadi, Kamesu, Kamasukalika, Anu Yoga, sebetulnya, begitu, ya, nah, itu, di dalam kitab ulasan dari, Padisambi Damaga, disebutkan, dijelaskan sebagai, Yod Sayang, Watu Kamesu, Kilesa Kamasukasa Anu Yoga, ya, atau, Yod Sayang, Watu Kamesu, Kilesa Kamasukasawa, Kilesa Kamasuka, Nisaya, Nisaya Sa Anu Yoga, ya, jadi, ada kata di sini, Watu Kama, dan Kilesa Kama, ya, Jadi, Kama Sukalika Nu Yoga, Kamesu, Kama Sukalika Nu Yoga, Kamesu kata, Kamesu yang pertama ini, adalah, Watu Kama, Watu, Watu itu adalah, landasan sebetulnya, tapi, di sini kita artikan, sebagai objek saja, Watu Kama adalah, objek-objek, yang bersifat, Indriyawi, yang kedua, adalah, Kilesa Kama, Kilesa Kama, adalah, Kilesa Kekotoran Batin, jadi, ini ada Kilesanya, menumpahkan, Kekotoran Batin, bentuk-bentuk, sebetulnya, bentuk-bentuk, faktor-faktor mental, yang bersifat, tidak baik, buruk, sedangkan, yang satunya, adalah, objeknya, Nah, Watu Kama, ini adalah, ada lima, yaitu apa, bentuk penglihatan, suara, kemudian, bau, kemudian, kemudian, sentuhan, itu disebut, sebagai Watu Kama, Nah, ini merupakan, objek-objek, yang dapat membangkitkan, memunculkan, Kilesa dalam diri kita, kalau kita terpikat, kita, mencengkram, pada lima objek ini, ya, kita, itu dikatakan, kita, menjalankan, memanjakan diri, dengan, lima indriya ini, lima kesenangan indriya ini, dan itu, tidak sesuai, bagi kita, yang telah meninggalkan, kehidupan rumah tangga, dan menjalani, kehidupan tanpa rumah, sebagai Pabacita, jadi, kita, tidak, tidak seharusnya, memanjakan diri kita, dengan objek, penglihatan, dengan suara, dengan bau-bauan, dengan rasa, dengan sentuhan, itu, yang harus kita lakukan, sebagai seorang Pabacita, semacam, Kama suka, Kama suka, adalah kebahagiaan, ya, kebahagiaan, dalam indriya itu, kesenangan indriya itu, maka, dijelaskan, sebagai, Kilesa Kama, ini merupakan, bentuk Kilesa, kekotoran batin, berupa kebahagiaan, terhadap, ya, kita menyukai, atau, mengkonsumsi, menggunakan, objek, lima objek indriya, tadi, itu, yang disebut, Kilesa Kama, Alika, ini adalah, kita menjadi, melekat di situ, Kama suka, Alika, Alika, adalah kita, melekat di situ, Anu Yoga, adalah usaha, jadi, suatu usaha, yang menyebabkan, kita melekat, pada, kebahagiaan, pada, lima objek, kesenangan indriya, ini yang disebut, Kamesu, Kama suka, Lika, No Yoga, ya, jadi, sebagai, kita sebagai, seorang, pabacita, ya, tidak seharusnya, kita melakukan, usaha, yang menyebabkan, kita melekat, menyenangi, memanjakan, diri kita, pada, lima, objek, kesenangan indriya, ini, ya, kalau kita, melakukan hal itu, maka, ya, kita tidak akan, mendapatkan hasil, kita tidak akan, dapat mencapai, suatu, pengetahuan, yang lebih tinggi, kita tidak akan, dapat mencapai, pembebasan, atau nibbana, ya, jadi, ini yang dimaksudkan, demikian, jadi, pangeran sidata, sendiri pun, gitu kan, selama, karena selama, 29 tahun, ya, dari, sejak kecil, sampai, menikah, ya, berumah tangga, sampai punya, anak satu, sebelum, meninggalkan, kehidupan rumah tangganya, beliau dipenuhi, dengan, kesenangan indriya, setiap saat, beliau mendapatkan itu, apapun, yang beliau inginkan, ya, akan, akan, diberikan, tidak pernah, kekurangan, dan, beliau menyadari, akhirnya, bahwa, dengan, memuaskan, dengan, memanjakan diri, dengan, mendapatkan, kesenangan indriya, semacam itu, praktek, semacam itu, tidak akan, pernah, bisa, membawa kita, kepada, pembebasan, oleh, karena itu, ya, kesenangan, kesenangan indriya, semacam itu, tidak, seharusnya, dipraktekkan, dilakukan, oleh, mereka, yang telah meninggalkan, kehidupan rumah tangga, menjalankan kehidupan, tanpa rumah, menjadi seorang, papacita, jadi, demikian, demikian pula, ekstrim, yang satunya, disebut, Atta Kilamata No Yoga, No Yoga adalah, usaha, Atta Kilamata, ya, Atta adalah, diri sendiri, Kilamata, Kilamata itu, menjadi, kita menjadi capek, menjadi, ya, semudahnya capek, gitu loh, suatu usaha, yang menyebabkan, yang membuat diri kita ini, menjadi capek, disebut, Atta Kilamata No Yoga, yang diatikan, sebagai praktek, penyiksaan diri itu, ya, kalau kita melakukan praktek, penyiksaan diri ini, melakukan praktek, yang menyebabkan, badan kita ini, menjadi, lemah, badan kita ini, menjadi, segedar hanya capek saja, dengan penyiksaan diri, ya, maka, kita juga tidak akan, bisa mendapatkan hasil, nah, praktek-praktek semacam ini, dua praktek yang, ekstrim satu adalah, ekstrim untuk, memanjakan diri, pada kesenangan indria, ekstrim yang satu, ekstrim adalah, penyiksaan diri, nah, dua ekstrim ini, adalah, dua ekstrim yang sia-sia, sebetulnya, dua ekstrim yang tidak akan, memberikan hasil, apapun bagi, perjuangan kita, untuk, mencapai, kebahagiaan yang tertinggi, nah, itulah maka, dua hal ini, yang, tidak seharusnya, dilakukan oleh kita, jadi, yang satu, menyebabkan kita, menjadi, melekat terhadap, kesenangan-kesenangan indriawi, ya, yang satunya lagi, adalah menyebabkan kita, menjadi hanya sekedar capek saja, dan tidak memperoleh hasil, apapun juga, kalau kita, memuaskan diri kita sendiri, dengan kesenangan-kesenangan indriya ini, bukan saja, kemelekatan, terhadap, hal-hal semacam itu, yang muncul, tetapi juga, hal-hal yang lainnya juga, kesombongan, juga bisa muncul, niat jahat, juga bisa muncul, oh, saya bisa, mendapatkan, saya bisa mendapatkan, mobil yang mewah, saya bisa makan makanan, yang mewah, dan ini, dan itu, timbul, oh, saya ini, saya ini, ini adalah suatu kesombongan, ketika orang lain, bisa melebihi saya, loh, kok dia bisa lebih dari saya, timbul iri hati, saya ingin mengambil, timbul, apa, pencurian, dan lain sebagainya, dari suatu, hanya sekedar, karena kita mengejar, keinginan, untuk mendapatkan, kesenangan indriya ini, justru yang muncul apa, ya, kemelekatan, bisa muncul kemelekatan, bisa muncul, kebencian, bisa muncul niat jahat, bisa muncul iri hati, dan banyak faktor-faktor, yang lainnya, karena itu, ya, maka itulah, maka kita tidak, tidak seharusnya, melakukannya itu, apalagi kita yang sebagai, seorang pabacita, kita harus menghindari, disitu, jadi itu harus jelas, maka itulah, di dalam kehidupan kita, sebagai pabacita, terutama ini, maka ya kita, hidup dengan cara, yang sederhana, yang, cukup untuk menopang kehidupan, kehidupan kita ini, cukup menopang kehidupan, menjalani kehidupan suci ini, kalau kita melakukan sebagai, pabacita, dan kita masih, menyenangi, ya, hal-hal, yang bersifat indriyawi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita bau, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh ini, ya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil, banyak, ya, peradab yang kita lihat, itu cenderungannya, kita ingin, ingin mendapatkan yang indah, gitu kan, kita bangun wiara, juga pengennya yang indah, bukan, diukir, begitu kan, semuanya yang indah, gitu, kalau gak indah, banteng, gak ada umat yang datang, gak ada dananya, gitu, gak masuk dananya, maka harus yang indah, menarik, orang datang, umat datang, ya kan, mungkin kalian kesini juga, damah dipa itu wiara yang besar loh, ya, saya sekolah disini saja lah, kalau, damah dipa itu hanya seperti, hutan, dulu kan namanya wiluwana kan, disini kan, wiluwana kan, masih hanya sepotongin, dulu agak panjang, masalahnya ini kan disebut wiluwana, damah dipa ini hanya, hanya hutan bambu saja, kalian gak mau datang kesini, mau belajar, mana ada, mau belajar di hutan bambu, gitu, tapi kalau mendengar, damah dipa dengan fasilitas, ini dan itu, wah, menarik sekali, kalian datang, ya kan, turis-turis juga datang, disebut wisata religi, banyak, karena banyak yang dilihat, was, gitu, mata kita itu, was dengan ini, ini dan itu, gitu, dengan suara juga demikian, gitu, suara juga demikian, gitu, suara centing pun juga demikian, kamu suara, kamu suara mau centing, suara kamu itu cempreng, kamu jangan, saya gak suka, gitu, cari yang suaranya indah, gitu kan, yang enak didengar, gitu kan, wah suara kamu lembut ya, enak ya, halus ya, suka, gitu kan, sukanya yang demikian, bau-bauan juga demikian, ya, cuci jubah, gitu, pakai yang wangi-wangi, begitu kan, takut, takut, wah nanti, orang lain gak mau deket-deket dengan saya, bau badan, gitu kan, takutan, harus yang wangi, padahal yang namanya sebagai pabacita ya, tidak boleh melakukan itu, gitu, harus yang normal-normal saja, gitu, tetapi kan kita menyukai, gitu kan, yang wangi-wangi, dupa juga, kita mengatakan, bu dupa yang wangi, selalu beli dupa yang wangi, selalu tanya dulu, mau beli dupa, dupanya wangi, enggak, gitu kan, kalau dupanya enggak wangi, ya enggak mau beli loh, ya tidak, selalu demikian, makanan juga rasa, gitu kan, rasanya enak enggak, keasinan, enggak apa, enggak tidak mau, rasanya harus yang enak, gitu, dilihat juga enak, dimakan juga enak, gitu, dikasih kue, bentuknya seperti kotoran, ya, rasanya sih enak, tapi wujudnya seperti kotoran, kamu mau makan, mau ambil, ada yang mau makan, mau ambil, wujudnya sudah bentuk kotoran, bagaimana kita mau makan, kita sudah enggak yakin dulu, apakah itu rasanya enak, masa bentuknya kayak begitu, ya kan, kita kan ditipu, sudah ditipu dulu, gitu, rasa juga demikian, rasa juga menentukan, maka kita mengejar loh, mengejar rasa, kita kejar loh, sekarang indomie rebus, besok indomie goreng, besok ayam goreng, besok ayam rebus, begitu kan, dan segala macam, gitu kan, saya pernah, pernah di, waktu pergi kan, di luar negeri, gitu kan, anda umatnya, sangat berbakti sekali, Bante, besok ini ya Bante, besok, besok Indonesian food ya Bante, oke, besok Indonesian food, datang Indonesian food, omong lagi, ah, sekarang sudah Indonesian food, besok ini Bante, besok Vietnam food ya Bante, lumayan diganti nih, ganti rasa nih kan, Vietnam food, besoknya, dia sudah kasih Vietnam food, bilang lagi, besok ini loh, Mexican food Bante, enak, Mexican food, ganti lagi, Mexican food, Indonesian food, Chinese food, Thai food, Mexican food, African food, Indian food, wah, satu persatu negara di dunia ini, untuk memuaskan lidah kita ini, dipuaskan, sepuas-puasnya, maka itu yang dikejar loh, sama orang-orang, ya kan, dikejar terus itu, demi rasa itu, dimanapun juga sekarang, transportasi lebih mudah, mau terbang, naik pesawat, juga dijalani tuh, suka durian, juga pergi ke Thailand, katanya Thailand adalah Raja Durian, pergi naik pesawat ke Thailand, hanya sekedar untuk makan durian, dijalani itu, ya kan, demi lidah ini loh, sentuhan, indriya sentuhan kita ini, sangat sensitif sekali gitu, kita sangat menyukai, sentuhan-sentuhan yang lembut, bukan, sentuhan yang kasar gitu, wah, enggak enak ini, pakai jubah ini, jubahnya kasar, banteng, enggak enak, aduh, gatel aja ini, 25, 20 tahun lebih ya, berapa, saya di, ke Myanmar pertama kali, tahun 2000, saya masih sama nera, dibawa sama bantai kanti, kita datang, saya sama nera, sama nera gede, gitu kan, namanya sama nera, itu kan, harusnya kan, umur sampai, 19 tahun, di bawah 20 tahun, kita kan sudah tua-tua semua, sama nera lebih dari 20 tahun, saya lebih dari 30 tahun, nah, mereka kan, umat-umat Myanmar, ketika, ketika mendengar, bahwa ada, ada tiga orang sama nera ikut, mereka berdana loh, berdana jubah, sudah disiapan loh, jubahnya jubah untuk anak 10 tahun, gitu, jubahnya kecil, kecil sekali, loh ini kita, mereka juga ngeliat loh, sama nera, mereka dikira kita pikul, sama nera loh, kok sudah gedenya begini, supaya kecil sekali, gitu, sampai sama bantai wiryadaru, kemudian dipakai untuk manekin itu loh, dulu kan ada patung-patung gitu, dipakai untuk dipakai, Indonesia dipakai ini itu, dan jubah pada waktu itu, jubah di Myanmar itu, jubahnya itu betul-betul kasar, betul-betul bahannya itu kasar, tidak seperti sekarang, begitu, begitu musim panas di Myanmar itu panas, bisa sampai 40, 41, 42 derajat celcius, bulan-bulan Maret, April, Mei itu, betul-betul panas, dengan jubah yang kasar gitu, begitu pakai, sudah gatel hanya, setiap pakai gatel hanya, aduh jubahnya kasar, gatel saja, sudah begitu tidak enak, sekarang kan maunya pakai jubah yang bagus, kalian dikasih jubah kan, pilih-pilih, oh ini lembut loh, sayang ini saja, ngaku aja, ngaku saja, kalian dengan begitu, ini kasar, pasti disingkirin, yakin itu, gak usah bohong kalian, gak usah bohong, kalian pasti begitu, tapi di Myanmar pun juga demikian, dulu biku-biku Myanmar, sama-sama Nera Myanmar, mereka pakai jubah yang gatel itu loh, jubah kasar itu, tapi dengan perkembangan, perkembangan tahun, mulai ada jenis-jenis kain yang bagus gitu kan, kain-kain kan juga mereka import, sebetulnya dari Indonesia, dari Thailand juga, mereka import begitu, kan kainnya lebih bagus gitu kan, mereka tahu, mereka pilih kan, yang bagus, ketika dana katina gitu kan, dapat jubah banyak ya, ya jubah-jubah yang bagus, dia simpen gitu, yang jelek ya dia jual gitu loh, mereka gak mau pakai gitu, mereka tidak mau pakai lagi, karena gatel punya, karena sentuhan ini kan sangat, apa, sangat keras gitu, maka kalau kalian belajar abidham, jenis kesadaran, jenis kesadaran, yang disebut berkenaan dengan tubuh kita ini, dibagi dua, yaitu yang duka wedana, duka sahagata, atau suka sahagata, yang berkaitan dengan sentuhan tubuh ini, tetapi yang berkenaan dengan mata, telinga, hidung, dan kecapan lidah ini, jenis wedananya adalah UPK, tetapi yang bersentuhan dengan tubuh ini, bisa duka wedana, atau suka wedana, karena impressionnya itu, impactnya, bukan impression, impactnya itu keras terhadap tubuh kita, makanya kita selalu menginginkan begitu, yang lembut, yang halus, pokoknya yang, yang lunak, yang enak dengan tubuh kita, yang kita terima, nah itu yang kita kejar selalu, selalu sepanjang hidup kita ini, kita kejar, nah kalian sebagai pabacita, seharusnya kalian tidak mengejar itu, tidak mengejar sekedar jubah-jubah, yang halus apa, yang diterima, kalian pakai, gak mau banti gatounya, hanya pikirnya kan seperti, begitu terus menerus, tidak bisa kita melepaskannya, nah itulah maka, perlu dibeli, pemahaman gitu, bahwa kita, kita sebagai pabacita, kita sudah menjadi pabacita, kita sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga, yang menjalani kehidupan tanpa rumah, yang disebut pabacita ini, maka, tidak seharusnya kita, melakukan usaha, yang menjadikan kita melekat, kepada lima kesenangan indriya itu, ini harus diingat, malam ini, kita berhenti dulu, sampai disini saya lanjutkan lagi, jadi, ingat lagi, kaitannya di dalam praktek meditasi kita ini, demikian pula, terhadap lima kesenangan indriya ini, ketika kita makan, ketika kita pakai jubah kita ini, ketika ada bau-bauan juga, ketika mendengar suara, ada sentuhan dan sebagainya itu, terhadap lima objek indriya ini, bagi kita sebagai yogi sekarang ini, sedang berlatih ini, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita cium, apapun yang kita kecap, apapun yang kita sentuh, yang terjadi sentuhan itu, maka apapun juga, kalian sebagai seorang yogi, maka harus segera bisa menyadari, memberikan pengamatan secara tepat di situ, tanpa kalian memberikan pengamatan secara tepat, ketika melihat, ketika mendengar, ketika mencium, mengecap dan menyentuh, maka disitulah akan muncul kekotoran batin lagi, dan kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan masuk ke dalam situ, terus-menerus tidak bisa melepaskannya, artinya kita lepas dari wipasanannya, justru kita menikmati, terhadap lima kesenangan indriya itu, maka sikap kita sebagai yogi, setiap kali kita melihat, mendengar dan seterusnya itu, maka harus segera, kita harus memberikan pengamatan, pada waktu kemunculannya itu, maka, ya saya ingatkan lagi, jaga indriya sangwara kita ini loh, jaga lima indriya kita ini, penglihatan mata dan sebagainya, kita harus jaga terutama di situ, itu adalah sikap sebagai seorang yogi, maka, penglihatan kita, kita harus selalu arahkan ke lantai, satu, satu setengah meter di depan itu, kita harus arahkan pandangan mata, kita harus kita arahkan di situ, jangan melihat sana, melihat sini, pasti, tanpa pengamatan, menyebabkan itu hanya kilesa kekotoran batin saja, dan itu akan menyebabkan konsentrasi kita, juga akan menjadi lemah lagi, maka pandangan kita harus kita jaga, satu, satu setengah meter di lantai di situ, harus jaga terus-menerus di situ, terutama di situ, ketika mendengar juga demikian, kita harus jaga, dengan pengamatan, segera kita amati, berikan pengamatan, kita menyadarinya, kita berikan pengamatan, ketika kita mendengar di situ juga, jangan sampai muncul, saya suka, saya tidak suka, tetapi ketika kita bisa memberikan pengamatan langsung di situ, maka di situ tidak akan ada kilesa kekotoran batin, demikian pula dengan bau-bauan, dengan makanan yang kita makan, yang kita kecap ini, demikian pula dengan sentuhan di sini, itu yang harus kalian lakukan, jadi malam hari ini, itu yang saya pesankan, semoga apa yang kalian telah latih, selama enam hari ini, kalian lanjutkan dengan penuh semangat, jangan kalian hancurkan lagi usaha perhatian penuh pengamatan, dan konsentrasi yang sudah kalian usahakan selama enam hari ini, jangan sampai hancur lagi, semoga dengan cara itu, saudara-saudara kalian, sama Nera, atas silani, juga dapat mendapatkan, segera mendapatkan kemajuan di dalam latihan kalian, dapat mencapai, merealisasikan tingkat-tingkat pengetahuan pandangan terang, dan mencapai pembebasan kebahagiaan tertinggi nibana.